ini jadi sebenarnya nembak nembak suatu rumus fungsi kuadrat ini pasti kaget fx yang lagi rasanya gitu fx sama dengan bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c nah jadi kaget kalau 0,5 ini f0 sama dengan 5 1,6 berarti f1 sama dengan 6 nah min 1,12 fmin 1 sama dengan 12 nah itu secara kalimatnya kalau 1,6 berarti ax kuadrat x nya diganti 1, b dikali x, b dikali 1 tambah c jadi a plus b plus c sama dengan 6 kalau fmin 1 berarti a dikali min 1 kuadrat tambah b kali min 1 tambah c sama dengan 12 jadi min 1 kuadrat 1 1 kali a min b nah ditambah c sama dengan 12 nah ini sebenarnya bisa kalian bikin persamaan ini eliminasi ini antara persamaan 1 persamaan 2 kita langsung kita langsung paca eliminasi a plus c nya itu itu kurang 12 kurang 6 6 min b min b min 2 b jadi b nya 6 bagi min 2 min 3 nah baru kaget kita ke f0 berarti ini a dikali 0 kuadrat tambah b kali 0 ditambah c sama dengan 5 jadi 0 tambah c ya c itulah 0 kuadrat 0 0 kali a 0 b kali 0 0 nah jadi kaget substitusi ke ini sebenarnya jadinya kaget persamaan 4 dan persamaan 5 jadi kaget kita masukkan nilai b dan c itu kesini persamaan 1 b nya tadi 3 c nya 5 nah ini 5 kurang 3 2 kan 2 tambah berapa hasilnya 6 berarti 6 kurang 2 4 berarti sekuadratnya 4 x kuadrat min 3 x sebenarnya yuk ini selesai ya dah tinggal tiap salin dulu ya PR nya sudah sudah dijawab oh sudah dijawab soal latihan tadi diterangi makanya zoom sama gurunya pakai classmate oh classmate jangan lebih paham ya nah disuruh ngegambar gambar iya disuruh digambar di buku yang peta-peta kecil-kecil itu iyalah itunya kalau ngegambar prinsipnya seperti ini jadi kan tadi kita dapat nih 4 x kuadrat min 3 x tambah 5 nah ini kalau nak kita pakai analisis sebenarnya paca kita faktor ke atau kalau nak dipaktor ke susah langsung kita ke x-hole di x-hole kita bikin yang kemarin jelas jadi kakek x absisnya abis itu 4 x kuadrat kita cari itu kan sesuai dengan rumus yang inilah fungsi ini abis itu min 3 x nah ini nah ini ubah dulu jangan general kita ubah text nah jadi min 3 x nah konstantannya 5 jadi kakek kita dapat fx fx nya sama dengan 4 x kuadrat min 3 x plus 5 nah ini jadi x nya kita bikin tarok ke anggap lah kalau nak bagus tuh bikin dari minus 5 misalnya minus 5 sampai positif 5 1 tambah misalnya nah ini 10 titik kita ambil jadi kakek bikin grafiknya 4 4 x A2 kuadrat nah min 5 dikuadrat ke 25 25 x 4 100 nah tarik sampai bawah abis itu min 3 nya min 3 dikali A2 tadi min 3 dikali min 5 plus 15 nah 5 nya ini tarik konstantannya nah tujuan nya kenapa kalau nak kita tulis limau ini ulang karena kakek pas di fungsi kita main ini kita jumlah ke seluruh baris yang sama di kolom B sampai D disini berhubung nah sam ya nah B2 sampai D2 nah 5 ke 100 tambah 15 115 tambah 5 120 ya gitu juga dengan baris lainnya tadi nah tinggal kita gambar grafiknya kita blok yang absis sama ordinar nah pas jadi abis ngeblok X di keyboard kalian tekan control baru tekan lagi klik bawah ya jadi kakek insert grab scatter nah inilah namanya tinggal kasih judul chart nya judul tabel nya Fx X sama dengan 4X kuadrat ya min 3X tambah 5 nah itu selesai deh penting kalian sebelum ya kalo cek gambar ini terserah ya kalian print kalian makmano calak-calak kalian ya kalian print jipla apa langsung di forward ke gurunya cuman yang penting kita harus harus bikin ini ini lupa judul harus ada ini tabel ini kalo kalian bikin tabel ini guru yakin oh berarti budak ini nyarin kan karena tabel itu dasar ini kita dasar data istilahnya nah baru kakek di copy nah itulah kurang lebih gambar dari grafik itu jadi kakek kalo grafik itu dianalisis nah kakak bikin di slide baru Google Classroom nyo pake mainnya gak tia baris enggak nah ibunya manual nulis tangan nulis tangan kalau paham kan nulis tangan dibahas terus fotonya di kirim ke grup ininya kita kalo pake Excel ini lebih rato gambarnya jadi ini kakek kurang lebih kalo nanya sumbu simetri analisisnya kurang lebih di daerah positif sumbu simetrinya di tengah-tengah sini untuk titik yang lebih presisi kita pake rumus X extreme min B per 2 A B nya min 3 A nya 4 3 per 8 nah itulah jadi kan kalo diantara 0 sampe 2 ini 1 3 per 8 tuh kurang lebih kurang dari setengah kurang lebih disini kakek nah x extreme jadi kan nah di 3 per 8 kalo nak nyari y extreme ini kan di atas di daerah positif juga ordinatnya y extreme tuh berarti kakek F 3 per 8 ya jadi 4 dikali kwadrat dari 3 per 8 kurang 3 kali 3 per 8 ditambah 5 jadi ini sekitar 9 per 64 bagi 4 16 ya dikurang 9 per 8 tambah 5 jadi kakek 16 9 kurang 18 tambah 80 80 80 kurang 9 71 per 16 nah 71 per 16 sebenarnya sekitar 4, 4 64 7 4,5 kurang lebih nah disini kakek nah kalo kalian nak ngezoom ini kan keliatannya dempetnya jadi kalian meloncatnya jangan satuan excelnya ubah tadi ini sebenernya analisisnya 4 7 per 16 nih nah jadi kita ubah kita ubah cek mano loncatnya nah ini kan titik potongnya kalo cnya ini di limo nih di limo dari nah kita ngebahnya jadi jangan mainnya di mainnya jangan terlalu luas data kita ini tadi terlalu luas yang yang ini tadi nah ini ini terlalu luas loncat satu jadinya itulah keliatannya cek jomplang bukan jomplang siapa cek agak makso pas kekanak gambar ke 4 7 per 16 kan jadi kaget tekniknya itu kita ubah intervalnya ini rumusnya tetap sama sebenarnya sama nah cuman kaget jangan dari min limo kita ubah kita taruh kaget tidak minis 2 nah minis 2 nah cuman kaget loncatnya 1 3 per 8 3 per 8 loncatnya jadi sama dengan ini ditambah 0,375 nah jadi loncatnya dikit-dikit sampai minus 2 lagi kalau nak ngejingok grafik yang lebih akurat untuk sumbu ekstrim nah jadi kaget disini nah yang desimal-desimal resikonya kalau nak pakai terserah sih sebenarnya ini boleh desimal boleh pecahan kalau nak pakai pecahan blok dulu tinggal kaget ubah more number format kaget kita ubah pecahan dengan penyebut yang 3 tempat 3 nilai tempat nah fraction up to 3 digits nah ini dia jadi kalau ini 10 ini minus minus 1 5 per 8 nah kaget jadi dapat x ekstrimnya tadi tadi kan di soal kita dapat 4 7 per 16 kan x ekstrimnya itu x ekstrimnya 3 per 8 sorry 3 per 8 tidak dapat terlewat justru jadi kita mulai datanya dari ini biar dapat 3 per 8 dikurang 1 per 4 dikurang 1 per 4 jadinya minus 2,25 nah dapat kan 3 per 8 kan nah kalau cek ini jadinya kaget grafiknya ini nah lebih bagus ini ya tepat di tengah tengahnya 3 per 8 ini 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 kalian bandingkan dengan grafik tadi kalau tadi kan agak bingung di tengahnya di mana nah ini lebih jelas lebih akurat ya cat title sama ya nah itu nah itu nah itu nah itu sebenarnya kita tuh tidak merubah nilai tempat ya tapi kita tuh ngezoom lah istilahnya tuh apa zoom in istilahnya nah pake data yang ini jadinya oke cek mana nih ada yang bingung gak aku pengen praktek kalian kalau pengen praktek sebenernya paca kalau kalian ngezoomnya pake laptop nah security nya kakak allow participants to share screen nah itu oke kalian cibol juga aduh ya mana jor tertarik update update mana pn update ada juga gak gak belum sampai fungsi kuadrat belum belum ya santai kalian fungsi kuadrat ini sebenarnya dari excel kalian print dulu jiplak rapi jadi itu teknik hacking di jiplak di buku petak-petak nah pakam gak perlu lagi nak mistar-mistar ya jadi kita tuh berbasis data ya bagus ya case nya kalian patut berterima kasih ke guru Tia yang sudah ngasih PR ini jadi kakak bahas ke yaudah dong ketinggalan PM PM kan gimana gitu ya gimana ponen terus ada perubahan fungsi kuadrat ini biar maju juga oke ada pertanyaan gak ini soal pertama jadi kakak lengkap ini bahas dari gambar manual analisis gambar jadi kalau kita nak nganalisis pakai grafik yang baru tuh lebih apa istilahnya kita nak bikin analisisnya lebih ini lebih presisi lebih teliti ya banding kan kalian ngejingotnya ben dari kalian ngejingotnya pas kakak nulis yang disini 3 per 8 waduh susah ini dibagi 2 1 1 antara 0 setengah terus mengot-mengot putus-putusnya ini kan banding kan ilustrasi yang pertama ini dengan yang grafik kedua yang barusan kakak gambar nah ini kan lebih kita lebih apa ngejingotnya tuh langsung ketemu titik tengahnya ya karena loncat datanya 3 per 8 tadi ya kan nah ini lebih ketemu langsung ekstrim nah ekstrimnya yalah sekitar ini 3 per 8 tadi kan 4 7 per 16 nah ini titik balik minimum ini jadi nah itu istilah-istilah dalam fungsi itu ya kalau dia 4 4 ini kan lebih dari 0 mangap ke pucuk berarti hadap ke atas tentu ya 4 7 per 16 ini namanya y ekstrim ordinat ekstrim ordinat terendah ini analisis grafiknya jadi dia sebenarnya ada lagi yang bisa dianalisis ekstrim lebih dari 0 positif kan 3 per 8 nah dia ada lagi yang bisa dianalisis diskriminan sebenarnya diskriminan itu berumusnya B kuaret min 4 AC B nya minus 3 4 dikali A nya 4 C nya 5 jadi 9 dikurang 180 minus 171 nah ini kan diskriminannya kurang dari 0 kurang dari 0 berarti dia tidak memotong 1 pun titik di sumbuk jadi ini sumbuk titik yang 0 ini dia di pocuknya itulah diskriminan lebih dari 0 kaget ada juga diagnosis banding selain dia kurang dari 0 ada diskriminan itu sama dengan 0 ini dia menyinggung 1 titik nah setia tapi ada juga yang 2 berselingkuh lebih dari 0 ini 1 titik 2 titik ini 0 titik tidak ada titik potong ini jadi analisis titik potong sumbuk dengan 5 atau C ini ini namanya analisis grafik fungsi kuadrat menarik main-main data ini oh Zora tertarik apa makin mumet waduh kok mumet ini cek mana kumpul ke data dari anak gua bikin grafiknya bikin laporannya kalau kalian bandingkan dengan yang PR tadi ya jelas sangat mumet PR ini simple 6 soal enak cek itu baik kan PR tadi kalau fungsi kuadrat itu soal psiko tapi analisisnya banyak nah itu satu gambar seribu seribu kata-kata nah kakak kasih contoh yang lain kakak ini dapat dari buku cetak yang dari Dignas ini dia menggambar X kuadrat plus 5 X plus 6 contohnya aduh nah variasi-variasinya banyak ini jadi nah ini sudah ini kemarin kan jadi kalau kita nak lemak nganalisis gambar kita bikin dulu sebenarnya cara cepatnya ini kira-kira sumbu simetrinya X ekstrim kan AX kuadrat plus BX plus C itu tadi kan apa rumusnya ingat gak Jor min B per apa Jor disini 5 kan A-nya itu kira-kira kuadrat 1 1 terus Y ekstrimnya F min 5 jadi min 5 kuadrat tambah 5 kali min 5 tambah 6 25 kurang 25 tambah 6 sama dengan 6 jadi nah komponolnya habis tuh ya sama tipot sumbu X nya tipot sumbu X itu kita faktor dulu X kuadrat tambah 5 X plus 6 itu sama dengan 0 6 itu kan faktornya 3 sama 2 kan nah jadi kaget X dikali X tambah 3 plus 2 dikali X tambah 3 jadi X plus 2 dikali X plus 3 nah berarti dia nih di min 2 sama di min 3 nah jadi mana absis kita kaget di Excel harus pakai minus 2 sama minus 3 dan ada X ekstrimnya minus 5 min B per 2 A A nya 1 dikali 2 min 5 per 2 nah jadi berarti ada unsur pecahan setengahnya disini di rumus ini nah itulah kaget jadi di Excel kita bikin harus masuk kalau data yang barusan kita dapat tadi X nya x kuadrat 5x sama 6 fx nya sama dengan g x kuadrat plus 5x plus 6 x nya berarti dari kita harus dapat minus 3 minus 2 tapi ada juga minus 5 per 2 berarti loncat setengah minus 3 nah selanjutnya ini ubah jadi fraction sama dengan A2 bertambah 0,5 minus 2 setengah terlalu banyak lah ini yang mau 6 titik sebenarnya cukup dari ini dari minus 5 oke nah jadi minus 5 5 per 2 minus 2 setengah nah ini ini kaget jadi sama dengan A2 pangkat 2 terus itu sama dengan 5 dikali A2 ya nah ini tarik bawah bawah juga ya 6 ditarik bawah nah fx-nya ini sama dengan sum tadi sum B2 sampai D2 nah benar ya 25 minus 25 6 nah terus jadi nah ini baru di insert scatter nah inilah kurang lebih grafik soal kita tadi ya sama dengan ya sama dengan x kwadrat tambah 5x tambah 6 ya nah jangan lupa tadi kata kakak apa data jangan tidak dikopi data ini bukti 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 kalian tidak nyontek ini data sama ini nah ini pacat di setting ini pacat sebagai data pacat sebagai langsung gambar biar nah ini jadi jadi kita tuh gambar lah dapat ya nah minimal per 2 nih pasnya nih ini datanya sudah ini oke nah ini yang sumber ekstrim tadi sumber simetrinya ya ini x ekstrim sama dengan min 5 per 2 nah ini dia punya titik balik maksimum min 5 per 2 tadi di min 2 setengah nah min 1 per 4 ini ya ini titik balik minimum ya nah minimum nah dia di minus 1 per 4 ya dia dia di bawah 0 ini sudah tapi sebelum 1 nah lagi ini pembuat ininya c-nya c-nya di 6 ini c-nya tipot sumbu 2y nah ini tipot sumbu x 2 eko di min 2 sama min 3 nah inilah inilah analisisnya kalau dia a-nya 1 a-nya 1 a-nya 1 itu lebih dari 0 kan hadap atas ya habis itu dia bisa dianalisis diskriminan b-kwadrat min 4 ac b-nya 5 5 min 4 a-nya 1 c-nya 6 25 kurang 4 kali 6 24 1 1 lebih dari 0 ya diskriminan lebih dari 0 memotong di 2 tempat tipot sumbu x-nya sama cek yang kakak kirim tadi tipot sumbu x-nya nah yang ini ya nah ini ya teori yang kakak maksud tadi sama kan di 2 titik sumbu x-nya oke diskriminan ada yang bingung 4 menit terakhir sebelum selesain tia ada yang nak tanya yang lain lebih paham kita cari faktor dulu sumbu simetri baru penentuan sumbu x-nya posisinya nah ini yang c dan d ini kalian tengok sekilas sama-sama ada plus 6 tapi bedanya dia ada minus 5 nah ini nah ini kaget mempengaruhi datanya dan posisinya bentuk sama sebenarnya tapi ini faktornya x-min 3 dikali x-min 2 pembuat nolnya jadi di 2 sama di 3 nah hati-hati ini sumbu simetri tetap x-a sama dengan min b per 2 a min 5 per 2 kali 1 jadi 5 per 2 jadi kita bikin data yang ada absisnya 2 3 dan 5 per 2 ini ini jadi kaget kita kita jadi bikin excelnya datanya ini ini x x-kwadrat nah ini min min 5 x nah bikin text min 5 x 6 fx sama dengan y sama dengan x-kwadrat min 5 x tambah 6 nah ini jadi x bikin dari 0 tapi loncatnya bikin bikin setengah atau seperempat kalau lebih detail setengah terlalu besar kalau ini pada dari 1 nah itu oke jadi ini sama dengan 2 kawadrat minus 5 beda datanya ya ini sama A2 D2 jadi beda data beda posisi ya ya keren backup ininya kawad ya beda posisi sebenarnya bentuk sama oke